Komandan Intelijen dan Batalion KKB Papua tewas, dua senjata organik milik TNI-AD diamankan. Komandan Batalion Pemerasta, Otobius Bidana Mimin, dan Wakil Kepala Bidang Intelijen Neas Ati Mimin, tewas ditembak TNI Polri di Kampung Mondusit, Distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Sabtu, 30.9. Kedua Komandan KKB Papua bersama tiga anggota lainnya ini merupakan anak buah KKB pimpinan Ananias Ati Mimin. Ada pun identitas tiga anggota KKB Papua lainnya yaitu Alek Lepki, Tarkus Akmer, dan Okto Kasipka. Mereka merupakan anggota KKB Kodap 35 Bintang Timur. Dari hasil pemeriksaan aparat gabungan terungkap dua dari tiga pucuk senjata api yang diamankan dari KKB merupakan organik TNI yakni senti laras panjang SS2V3 garis bawah K1 dengan nomor seri 93.004236 dan pistol Browning FN dengan nomor seri OT6117. Kasat gas damai Kartenskombes Faizal Ramadhani dalam keterangannya, selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, membenarkan informasi toasnya anggota KKB dalam kontak tembak dengan anggota TNI Polri. Sementara Kasat Gas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan KKB sudah lebih dulu menyebar informasi identitas lima anggotanya yang tewas. Kelimanya berinisial OM, 38, NM, 26, OK, 27, AL, 19, dan TA, 22. Selain menewaskan lima anggota KKB, aparat juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya tiga senjata api, senpi, ratusan amunisi, lima unit magasin, bendera bintang kejorah, handphone dan handi talki, HT. OBM terlihat mengepalkan tangannya di dada. Pelaku tampak berfoto dengan latar belakang wilayah pegunungan. OM merupakan komandan batalion Pamerasta dan saat ini jenazahnya sementara proses evakuasi, kata Kombes Faisal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!